negara tropis yang kekayaan hayatinya cukup besar kekayaan sumber daya alamnya itu luar biasa jadi Indonesia itu punya sumber daya pertanian sumber daya yang di luar tangan misalnya pertambangan nah itu luar biasa perkebunan kelapa sawit itu sangat banyak diantaranya diolah kemudian menjadi buah kelapa sawit itu diolah bisa untuk kebutuhan pangan dan non-pangan non-pangan itu juga banyak sekali jadi kelapa sawit itu berebut seperti seluruh bulan lebih yaitu dipermasalah di tingkat antara DPR Menteri dan sebagainya bahwa itu sebenarnya bukan karena semata-mata faktor produksinya kurang tapi karena kaitan dengan potas masalah harga saya tidak menyerahkan begitu tapi bahwa Indonesia ini kayak diantaranya yang beranai karagam adalah umbi-umbian umbi-umbian nah ini akan saya share umbi ya umbi-umbian nah jadi kalau umbi itu di sekitaran kita yang paling banyak mungkin di pasaran itu adalah ubi jalar dan ubi kayu mungkin yang lain-lain itu ada cuma jumlahnya tidak banyak tapi kalau kita berasakan umbi ya pengertian umbi maka sebenarnya seperti kentang wortel ya itu merupakan masih kelompok umbi ya talas timpul jadi kita belajar mengenali jenis-jenis umbi ya dan kemudian karakteristiknya oke jadi umbi adalah bahan apati yang diperoleh dari bentuk cadangan makanan ya cadangan makanan yang itu didasarkan pada yang mengalami pembesaran itu adalah bagian akar dan bagian batang bagian bakar dan bagian bagian batang dan bagian akar ya nah kalau yang pembengkakan atau cadangan makanan dari bagian batang maka ini ada ubi jalar ubi kentang ya gadung itu merupakan kelompok umbi batang ada juga umbi akar ya ubi kayu penguang ya nah perbedaannya dari kedua umbi ini kelompok umbi ini ubi batang dan akar kalau umbi batang itu karena bagian dari batang ya umbinya itu jadi batang yang membengkak maka masih bisa tumbuh ya jadi ubi jalar yang anda beli gitu ya anda kondisikan ditaruh di tanah yang subur gitu ya biar dengan kentang nah maka akan bisa tumbuh tanaman baru ya tapi kalau ubi kayu ubi kayu ya ubinya ubi kayunya pohongnya itu anda tanam itu maka nggak akan bisa ya nggak akan bisa kan terusnya nggak akan ditumbuh ya karena itu bagian dari batang ya tapi bagian dari akar ya jadi akar yang mengalami pengakan dan itu berisi cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut nah nyata umbi ini dikelompokkan sebagai sumber karbohidrat ya karena kadar patinya cukup banyak ya kalau kita berbicara kimia pangan karbohidrat itu ada monosakarida gula sederhana ya di sakarida kalau monosakarida itu seperti glukosa kemudian fructosa kemudian glukosa fructosa salah satunya yang satu adalah galactosa ya nah ada juga di sakarida di sakarida itu misalnya adalah laktosa kemudian sukrosa itu adalah di sakarida gula pasir itu merupakan di sakarida gula tebu itu merupakan gula aren itu banyak merupakan masuk kelompok di sakarida menyumbang rasa manis ya masing-masing punya karakteristik tapi ada masih kelompok karbohidrat ya tapi non-pati itu juga ada ya polisakarida jadi polisakarida seperti rumput laut ya itu merupakan polisakarida tapi bukan pati merupakan kelompok polisakarida ya jadi ini ya perbedaan yang ada di Indonesia yang itu dibudidayakan di Indonesia mengenai mengenai usulnya mungkin ya satu satu dua itu memang bukan dari Indonesia kalau historinya itu pasti penelusannya tapi kita ketahui seperti ubi kayu ubi jalar itu ya varietasnya banyak misalnya ubi jalar ini ada ubi cilembung ubi kuning kemudian talas kemudian juga ada kimpul garut ganyong gembili pengkuang gadung kentang bit ya mungkin ini bit ini tidak banyak ya di dayakan yang banyak di luar bahkan menjadi sumber untuk memproduksi gula wortel bawang umbi porang yang lagi-lagi sekarang lagi trend ya karena ada pangan fungsional ya glukomanan yang itu memiliki manfaat terhadap kesehatan kemudian sumber ilas-ilas jadi banyak hanya kalau kita lihat dari sekian umbi ini yang dominan ya itu hanya beberapa ini saja jadi ubi kayu di jalar talas sama kimpul ini kadang-kadang garut ganyong itu garut itu malah jarang mungkin dia ada tapi tidak ganyong kemili juga penguang ini juga kalau pas musim banyak penguang ini kemudian umbi gadung yang buat kripek kebanyakan gadung ini karena kadar HCI-nya tinggi yang nanti kita bahas itu adalah kata-kata dengan karakteristiknya yang saya sebutkan diantaranya umbi-umbi ini merupakan sumber karbohidrat tapi juga mengandung beberapa mengandung racun alami asam cyanida kentang kentang ini juga kentang ini juga memiliki tajun alami gligoalkaloid atau namanya itu kemudian kita mencukai solanin bit wortel bawang merah bawang putih korang suwak kalau kita lihat satu atau selatu struktur pasti sama bahwa akan ada kulit luar untuk umbi ini seperti umbi kayu ini ada kulit bagian dalamnya kemudian ada daging umbinya bagian ini yang banyak kayak pati tadi itu ada bagian ini kalau ubi kayu dan tengahnya ini adalah empulur empulur itu maka kadang ubi kayu dimakan roti sumbu karena ada empulurnya yang tidak bisa dimakan kalau ukurannya itu bervariatif tidak ini hanya gambarnya saja bisa jadi diameternya itu lebih besar lagi dan panjangnya itu bisa seperti kalau kita seperti telok gendiru mungkin gambarnya makhluk bagus karena makhluk yang besar makhluk yang hitam dan besar karena memang telok gendiru ukuran kepelanya besar tapi ada minusnya rasanya pahit pahit kenapa karena HCI-nya itu tinggi maka biasanya jenis-jenis telok yang besar dan rasa pahit itu bukan untuk langsung dikonsumsi tapi dibuat tepung bahan tepung tapioca obi kayu kalau komposisinya itu seperti ini jadi kemarin seperti perbedaan antara varitas beras sesama beras sesama jenis beda kentang beda jagung itu tetap kurang lebih ada perbedaan komposisi kisinya seperti singkong putih dan singkong hitam singkong putih dan singkong kuning hitam ini kalau kita lihat beberapa itu berbeda seperti karbohidratnya kemudian energinya proteinnya juga berbeda lebih tinggi dari singkong putih dibanding singkong kuning komposisinya secara umum ini misalnya ada bandingkan dengan varitas singkong putih kuning itu ada beberapa yang berbeda komposisinya ada karbohidrat kalau karbohidrat kita lihat di sini itu cukup besar dibandingkan lemak dan protein itu yang dominan adalah karbohidrat hampir sampai 35% atau mendekati 40% karbohidratnya dan protein lemaknya itu tidak begitu tinggi kadarnya tidak sebagaimana kalau itu sumber protein dari kacang-kacangan itu keadaannya tinggi kalau di umi ini proteinnya rendah lemaknya juga nah ini yang perlu di kita harus berhati-hati kalau mengkonsumsi ubi kayu itu pemasakannya harus matang karena kalau kondisi mentah apalagi tanpa perendaman atau perlakuan-perlakuan yang bisa mengurangi HCN bisa ketika kita makan kok ketelanya pahit nah itu bisa karena kadar HCN yang tinggi dan itu bisa berbahaya jadi WHO juga membuat satu standar terkait dengan ubi kayu yang aman dikonsumsi dan tidak aman jadi golongannya tidak beracun itu kalau kandungan HCN-nya kurang dari mengandung 50 miligram per kilogram beracun sedikit mengandung jika mengandung HCN antara 50 sampai 80 miligram per kilogram nah kalau beracun dikatakan beracun itu kalau konsentrasinya ya ini BPM jadi miligram per kilogram itu sama dengan BPM itu sama jadi ini 80 per 100 miligram per kilogram berarti 80 per 100 BPM nah kalau lebih dari 100 BPM itu berarti sangat beracun dan itu berbahaya kalau sampai terkonsumsi bisa langsung kematian bagaimana kalau kasus itu kriminal itu kalau itu disengaja kopi ditambah asam Sianida yang langsung tidak lama langsung mati itu ya itu berada cukup di publika disampaikan di televisi bagaimana satu kriminal orang minum janjian ketemu di kafe atau restoran itu kopinya dikasih Sianida langsung akhirnya tidak lama mati dan itu menjadi kasus yang diketahui pelakunya bikayu yang tidak beracun dikenal dengan bikayu manis bikayu yang beracun dikenal bikayu pahit memang cita rasa yang diketahui untuk membedakan kandasasannya diantaranya rasa pahit jadi rasa itu penimbang rasa pahit hampir banyak jenis-jenis racun yaitu rasanya pahit jadi cenderung kebanyakan rasanya di sumber-sumber racun alami itu rasanya pahit kalau kita mentimun mentimun kita pahit sebenarnya ada racun di mentimun itu biji-bijian pahit karena mungkin ada tanin tapi juga ada mungkin seperti pada biji seperti biji apel biji bir itu mengandung racun jadi kalau makan apel harus disisakan bijinya jangan diterang karena itu mengandung racun kemudian bagaimana cara menghilangkan racun alam itu dengan berbagai metode ini jadi kalau tape mengalami fermentasi itu nanti hasilnya akan bisa terdegradasi karena pemanasan perebusan kemudian sebelumnya itu misalnya dilakukan perendaman itu sudah bisa mengurekan yang menegredasi HCR jadi penggunaan suhu tinggi itu bisa mengakibatkan HCR-nya itu terurai jadi itu selainya jadi pastikan bahwa kalau tanpa fermentasi ya pastikan di terlebih jauh sudah direndam terlebih jauh di tujuan secara cukup perendamannya waktunya kemudian pemanasannya juga harus menjamin bahwa umbi itu sudah matang kalau belum matang residuasi ini masih ada kemudian lebih jalar lebih jalar dikatakan ada yang warnanya putih kemudian warnanya kuning ungu dan kemudian itu warna kulit ada yang warna kulitnya putih kuning jingga kemerahan atau ungu warna ini pada umbi-umbihan itu karena adanya pigment ada pigment kalau berdasarkan kelompok garis besarnya ikan alami yang ada berbagai bahan pangan seperti pada biji-bijian kacang-kacangan kemudian ini terakhir ini adalah umbi itu masuk kelompok tiga kelompok besar warna hijau itu adalah chlorophyll yang kedua adalah kelompok karotinid 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 itu diantaranya seperti betakarotin yang ada pada menyumbang warna orange kemudian merah jadi betakarotin itu seperti pada wortel kemudian pada papaya pada labu kuning itu warnanya adalah kelompok karotinid tapi ada ada juga yang kemudian warna kelompok pada kelompok pelafunuit ada antusianin antusianin antusantin yang itu bisa menyumbang warna-warna karena ungu biru itu disumbang pada kelompok pelafunuit ini warna kuning seperti pada kedele kacang jagung nah ini juga warna-warna yang disini disumbang dari kelompok kelompok tersebut dari kelompok tersebut antara laponoid apa karotenoid nah pigment ini ternyata salah satu manfaat kesehatannya adalah dapat berperan sebagai antioksidan antioksidan itu adalah senyawa yang mempunyai fungsi untuk mencegah terjadinya oksidasi di dalam tubuh karena dampak oksidasi dalam tubuh itu akan mempengaruhi pada berpengaruhi pada buruk pada kesehatan maka itu bisa tersebut dengan keberadaan kita banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan diantaranya umbi-umbian ini yang umbi-umbian ini juga mengandung antioksidan di ubi-umbu yaitu tentu antioksidannya tinggi karena memiliki pigment yang ada kelompok antioksidan yang bersifat antioksidan ini lebih jalan dibandingkan dengan kentang ini perbedaannya seperti ini cuma ini kentang belum lengkap kalau Anda ingin tahu bisa dicari di KPI tabel kongsi Pak Indonesia itu bisa lebih lengkap dari kentang kalau di sini perbandingannya misalnya kentang itu juga umbi kelompok umbi itu kadarkah hidratnya itu lebih tinggi di jalar dibanding kentang kadarkah hidratnya baik dari sini ada pertanyaan silahkan ada pertanyaan belum saya lanjutkan jadi kita mempelajari karakteristik masing-masing umbi-umbian mulai dari strukturnya walau semua mulai kita lihat komposisi kimianya dan sifat-sifat yang lain yang kemudian harapannya sebenarnya kita saya maupun Anda bisa mengetahui perbedaannya antara 15 jenis berapa tadi sekitar 15 jenis umbi ya yang ada di Indonesia yang bisa membedakan ada pertanyaan salingkan ya iya Pak jadi kemudian ada nilai gisinya ini seperti ubi jingga ubi merah itu tadi banyak mengandung provitamin A dalam banding ada berang betakarotin juga mengandung vitamin C vitamin B kalsin dan lupupapin vitamin B juga kemudian kemampuisi bicara masa itu sekian kemampuisi kemampuisi nah ubi jalar ini tentu komposisi itu juga dipengaruhi oleh varietas kemudian di mana dihasilkan ya antara ubi jalar yang ada di Jawa Tengah mungkin ya pada dibandingkan dengan yang ada pada setelan tinggi ya mungkin di Malang atau di Rosbo ya dengan yang di mungkin di mana itu Jemak atau di Semarang yang lain jadi itu terkait lokasinya ya kondisinya itu dipengaruhi oleh lokasi jalan-jalan ya sampai varietas ya nah kemudian talas ya saya kira kalau gimpul itu bisa beruas-ruas dan ukurannya lebih kecil ya kalau gimpul kalau talas itu ditanam tanaman talas ini di di pekarangan-pekarangan itu banyak ya bukan hanya di desa ya di kota juga banyak ya jadi ada yang memanfaatkan tanah pekawatan yang kosong atau tanah yang kosong itu untuk menanam ini buah talas ini ya umi talas kalau dibandingkan gimpul itu jelas ukurannya lebih besar kalau gimpul itu yang ukurannya kecil-kecil itu ya kalau ubi talas itu ukurannya besar nah di talas ini mengandung ini alkaloid glikosida taponin minyak esensial resin dan beberapa gula serta asal-asal organik ada gula ya sehingga cuma padanya itu tidak konsentrasinya tidak sebesar kalau misalnya kita mengkonsumsi umi ubi jalar gitu ya rasa marisnya lebih bisa kita ketahui daripada talas ya tapi sebenarnya ada kadar gula-gulanya juga cuma kadarnya konsentrasinya sebentar tapi yang kebanyakan kalau sumber karbohidrat ya kita adalah pati ya kebanyakan kemudian juga ada pigmentnya ya walaupun konsentrasi kecil karotenoid dan antusianin serta kemudian ada kalsium oksalat yang menyebabkan gatel-gatel ya kalau misalnya masaknya kurang bagus ya kalsium oksalat ini bisa menyebabkan gatel-gatel dan jika bisa mengikat mineral ya bisa mengikat mineral ya sehingga merupakan jatah antiksi nah kimpul kimpul kan beda ya dengan ini jenis tanamannya mirip ya seperti itu cuma tanam lebih besar juga dengan ukurannya juga besar ya apa namanya umbinya jadi tanamannya lebih besar umbinya juga lebih besar antara talas dan kimpul nah ini adalah kandungan gisi dari talas ya maaf kimpul kandungan gisinya seperti ini jadi yang cukup besar ini adalah apa karbohidratnya ya 34,2 gram yang lain-lain ada cuma rendah oke jadi komposisinya kan ini ya berakamnya ada vitamin ada mineralnya sedangkan yang dominan juga ke sembilan kalibrat maka karbohidratnya kita lihat besar ya ukuran untuk kembian itu nah ini ya kalsium uksalat itu danyakan gatal jadi adanya kalsium uksalat ini juga dapat menghilangkan perubusan dan pengukusan ya jadi caranya untuk menghilangkan sama seperti HCN ya dengan pemanasan suhu tinggi ya dengan perubusan ataupun pengukusan nah kemudian kalau ada misalnya rasa pahit ya misalnya mengkonsumsi gitu maka itu karena mengandung saponin ya jadi memiliki efek buruk yaitu apa menyebabkan pemecahan butir darah ya hemolisis dapat dihilangkan dengan perendaman atau perubusan jadi kalau pengolahan kimpul atau tadi ya ketela pohon yang mengandung racun alami atau senyawa yang berbedakan maka step-stepnya yang di pengolahan itu bisa dengan dirali awal itu dengan perendaman dulu ya pencucian dulu itu sebagai sudah banyak yang berkurang yaitu pemanasan yang cukup nah ini adalah gembili ya ini adalah contoh gembili ya nah gembili itu memang jarang ya di pasaran tapi sekarang saya temui satu dua itu dijual ya di pasar jadi itu apa permukaan licin warna cekren sama jangan cekren muda warna agung putih warna dagingnya putih bening sampai putih keruh ya terus kemudian pandangnya kalau panjangnya itu bervariasi ya umbi itu jadi kalau saya bandingkan secara senjuris ya itu memang rasa cita rasanya masih kalah ya dengan apa umbi kayu lebih jalar ya maka minat masyarakat terhadap gembili ini tidak begitu besar ya tapi ini juga merupakan umbi-umbian yang juga apa namanya ya maaf jadi meskipun rasanya itu masih kalah tapi itu dimanfaatkan ya sebagai bahan penelitian untuk apa namanya dikonsumsi ya tapi itu tingkat tidak begitu besar nah kemudian umbi porang ya umbi porang itu tanamannya itu seperti tanaman pepaya tapi kecil ya masih ukurannya masih kecil jadi mirip-mirip seperti itu ya nah kemudian pada permukaan umbi itu tidak ada bintil ya jadi porang umbi berserat halus seperti kristal ya dan berwarna keuning berwarna apa kekuningan keurinan nah sebenarnya ini karakteristik pada apa ada pada umbinya atau deskripsi ciri-ciri yang ada pada tanaman yang penghasil porang daunnya bagaimana batangnya umbinya lain-lain nah kemudian ada suwak ya oh ya untuk porang ini tadi ya umum manfaat kesehatan yang cukup banyak dan harga jualnya itu cukup tinggi ya cukup apa misalnya terhadap kesukur kegagalan panen itu juga tidak begitu besar ya sehingga sekarang orang rame-rame ya pada daunnya itu menanam umbin porang ya mungkin mungkinan ya di ekspor ya jadi yang banyaknya itu negara-negara luar itu kalau ada pangan fungsional ya atau makanan yang punya manfaat kesehatan itu mereka akan bersemangat ya jadi trend negara maju itu sudah bukan lagi makanan itu hanya untuk supaya kenyang saja enak saja enggak tapi mulai mereka bagaimana mengkonsumsi makanan yang itu sekaligus kemudian dengan makanan tersebut membantu kesehatan ya itu mempunyai kesehatan ya porang ini luar biasa sekarang perkembangannya dan harganya juga masih bagus dan suak ya nah ini porang suak itu ada perbedaannya ya ini ya perbedaannya misalnya batang kulit batang agak kasar ya dan berwarna belang-belang hijau dan putih nah kemudian pada permukaan lebih banyak bintil dan kasar kalau tadi yang porang tidak ada bintilnya ini saya gambarnya ini maaf belum saya munculkan ya nanti Anda bisa cari ya gampang satu klik satu ketik saja porang betul-betul ya umbil porang kemudian suak itu akan ada distribusinya kamaranya termasuk ini ya bubil atau katak ini bukan katak 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 hewani bukan tapi di tanamannya itu disebut seperti itu pada setiap pertemuan tabang tidak ada bubil atau bubil atau katak ya jadi ya ini keteria dengan tanamannya sebentar tarikan ya saya tunjukkan di disini bisa dilihat ini gambarnya belum ya belum ya gambarnya apakah bisa dilihat belum belum Pak belum Pak oke saya stop dulu ya ini kan saya screenshot ya satu halangan itu ini mungkin saya naikkan dulu saya simpan oke nah ini ya jadi ini ada laun di porang kalau itu kan seperti pepaya ya tanamannya ya jadi pangkal-pangkal dari ini ya daun ini kan ada ini ya ada batangnya itu batang antara batang dengan daunnya itu ranting atau ya setelah batang kan ada jahan ada ranting ini disini mepat ke mepat ke batangannya itu ada yang namanya bubil atau katak itu nah ini ukurannya bisa besar segini ya ini adalah umbi porang dan lagi tren ya karena memiliki afet kesehatan produksinya pun juga bertambah besar ya dan resikonya itu kecil jadi gambarannya itu banyak untungnya ya karena gagal panennya itu kecil terus kemudian oke selanjutkan ya suwok itu koral pijimak bedanya itu pada bagian dalamnya ya sama bagian luarnya tadi yang ada pintil-pintilnya ya kalau yang orang berbeda jenis ini ya jadi bagian luarnya terus umbinya itu kalau apa namanya umbi berserat halus ya dan berwarna kekuningan urin ya tapi kalau ini warnanya putih ya kalau kita potong itu suwok ini warnanya putih kalau yang porang itu kuning ya urin terus ilas-ilas ya ilas-ilas itu ciri umbinya ya ada pintilnya umbi berserat halus dan berwarna putih ya ilas-ilas ukurannya lebih kecil ya saya itu lebih kecil dibanding kalau misalnya dengan porang ya jadi itu adalah jenis umbian yang ada di Indonesia dan yang sekarang ini lagi banyak itu adalah porang itu dibanding suwok dan ilas-ilas ya budjayanya besar ya di skala besar ya nah pemilihan umbi kalau kita mau membeli umbi di pasar gitu ya nah anda kalau memilih memperhatikan kriteria ini enggak atau asal beli saja ya jadi kalau kita beli ya pertama harus tahu jenisnya dulu ya kita harus tahu bahwa ini misalnya kalau beli tadi ya umbi porang kita harus tahu dulu jenisnya apa ciri-cirinya mau beli ubi ungu harus tahu ciri-cirinya yang gampang ya ubi ungu terus kemudian ubi kuning yang berwarna dagingnya urin ya karena ada ubi jalar itu yang warna putih dan urin ya nah itu kita harus tahu karakteristiknya masing-masing ya terus kemudian bersih ya artinya kadang-kadang ada darah dagang yang kotor ya petelanya itu masih dengan tanah itu mungkin kita jumpai ya tapi ada yang kadang sudah kondisinya bersih umurnya ya umurnya itu tentu yang sumber patinya besar adalah kalau sudah tua ya sumber karbohidratnya besar itu kalau sudah usianya sudah tua ya dan juga mempengaruhi cita rasanya ya cita rasa dari pembimian ini kemudian tidak layu ya tidak layu maksudnya ya karena kalau disimpan terlalu lama gitu atau tidak terjual beda antara misalnya ubi jalar segar ubi kayu segar ya dengan yang sudah lama ya kalau sudah lama itu kelihatan ya bahwa terjadi sudah airnya itu banyak menguap terus kemudian bahkan beberapa kalau penyimpanan bagus itu ditumbuhi jamur ya ditumbuhi jamur pernah permukaan karena lagi lamanya disimpan penyimpanan kondisinya lembab kemudian tidak busuk ya Anda bisa coba ya bahwa aroma kita rasa dari misalnya kalau ketela ubi jalar atau ubi kayu itu sudah mengalami kerusakan membusukan ya maka itu kalau kita paksakan ya oh emang jalan apa bahasanya bahasanya apa jauhnya itu buleng ya buleng sedikit saja tidak apa-apalah kita rebus atau kita kukus maka akan mempengaruhi apa umbi yang lain baunya itu bau bulengnya itu akan bisa ke seluruh umbi yang kita rebus ya nah itu tentu apa harus diperhatikan ya dari awal kalau membeli maka harus dipastikan kondisinya yang segar ya tidak layu sudah tua jenisnya benar dan tidak busuk terutama ya dan kalau kita berbicara industri ya kalau industri itu bukan hanya itu saja disamping varitasnya sudah benar ya misalnya varitas yang unggul keseragaman keseragaman ukuran terutama itu menjadi satu hal yang ditimbangkan ya dan itu bisa menjadi suatu syarat mutu suatu industri pangan ya misalnya kripek kentang itu kan berarti bahannya kan kentang ya nah maka ada dari perusahaan itu akan mensyaratkan ya samping jenisnya adalah ukurannya ya ukurannya sehingga ketika kita di slicing ya dibentuk kripek itu diameternya itu cukup besar ya itu tentu diinginkan nah kemudian kemanfaatannya nah itu banyak ya sama kayak serelea kacang-kacangan yaitu mulai dari bahan bakunya itu sudah banyak digunakan ya tepung tapioca itu antara apa untuk kebutuhan ya sekarang ini tidak adanya bioetanol ya bioetanol itu kalau dulu itu mungkin limbah yang digunakan ya limbah tetes gitu ya molasis tapi sekarang bioetanol itu juga menggunakan bisa dari umbi-umbian ya nah itu jadi berebut ya jadi digunakan untuk non-pangan pangan itu digunakan untuk tepung tepung tapioca ya kalau ada juga yang sekarang banyak dikembangkan ya bahkan itu adalah tepung cassava mock-up ya jadi modification cassava jadi perbedaannya adalah dengan tapioca itu kalau tapioca itu patinya tapi kalau itu tanpa diambil patinya tapi di tahapannya adalah melalui fermentasi tahapan fermentasi ya tapi kalau tapioca kan enggak ya dan itu tepungnya ya langsung jadi tanpa diambil patinya jadi kemudian pangan olahan ya pangan olahan itu mulai dari kripe hanya digoreng hanya mungkin di roasting ya di model roasting kan snack-snack itu kan banyak ya dari bubian buat steak bahan kue bahan sayuran kentang itu kelompok umbi ya wortel itu kelompok umbi seperti bawang putih bawang merah itu kelompok umbi tapi pemanfaatannya bisa banyak gunakan untuk bumbu dan untuk sayur kentang itu walaupun juga tidak semuanya ke situ donat kentang itu juga ada macam-macam dan juga kearah dantang fermentasi ya di tape itu tape singkong ya yang itu kalau kita lihat ada yang fermentasinya optimal itu tapenya itu rasanya teksturnya tidak lembek tidak terlalu asam manis seperti tape bundowoso itu sangat terkenal ya mungkin yang dekat-dekat sini kalau kita lihat dijual di beberapa ini ya seperti di superindo superindo atau dugrosir itu karena dijual tape yang itu kualitas tapenya itu bagus jadi tidak terlalu lembek rasanya manis dan tidak terlalu asam nah kemudian itu tentunya ada terkait dengan teknik fermentasinya pengolahannya bisa jadi juga karena sumber mikrobianya sakaromises yang unggul itu bisa kemudian bisa untuk bahan tambahan dan juga untuk sayur jadi sebenarnya bukan hanya ini lebih banyak lagi pangan olahan ini luas jadi ini bisa menurut macam-macam ini sama jadi kerusakan bumbian itu tentu akan mempengaruhi perubahan perubahan secara fisik jadi membusu berjamur kemudian perubahan kimiawi karena tumbuhnya jamur atau perubahan secara fisik karena ada proses perubahan kimiawi karena ada proses respirasi dan sebagainya itu akan mempengaruhi kadar jadisinya misalnya karbohidratnya tapi yang terutama yang dominan merusak adalah adanya kerusakan secara fisik tapi secara mikrobiologi yang kemudian berdampak pada perubahan kimia maupun perubahan secara fisik nah penyebabnya sama ini ya penyebabnya itu sama jadi komoditi-komoditi bahan pangan bahan segar ya maksudnya kelompok bahan segar ataupun yang sudah dalam bentuk kering ya karena dikurangi itu peluang-peluang kerusakannya itu sama ya yang bisa menyebabkan sumber-sumber yang menyebabkan bahan-pahan rusak itu sama tapi kemudah rusakannya mungkin sudah awal saya sampaikan itu ada kelompok gampang rusak kerusakan sedang dan stabil jadi yang biji-biji di kancang-kering itu sebenarnya sudah mereduksi tingkat kerusakannya dibanding bahan tangan itu masih kadar airnya masih tinggi jadi lebih-lebih kalau kadarnya tinggi itu tingkat kerusakan jauh lebih besar dibanding misalnya kalau kacang-kacangan yang kadarnya sudah rendah tapi bukan berarti aman karena kalau penyimpanannya kurang baik ya nanti yang meskipun beras yang sudah dikeringkan dalam bentuk kondisi kering seperti di bulok itu tapi kalau penyimpanannya kurang baik maka ditimbul jamur yang kemudian bisa membuat beras itu menjadi apok karena tumbuhnya jamur tersebut nah jadi selama penyimpanan maka harus tetap mempertimbangkan mempertimbangkan pengendalian ya pengendalian yang kurang lebih sama antara satu bahan-bahan lain dengan bahan yang satunya ya jadi ini sama ini yang terakhir kurang lebih ini adalah SOP yang standar ya tapi tidak semuanya harus dilakukan lagi tidak semuanya harus dilakukan misalnya ini ya kumigasi tidak selalu ya kemudian pengaturan sudah terkendali tidak selalu digunakan karena ini biayanya besar ya tapi untuk misalnya penyimpanan yang baik penyimpanan dengan juhu dingin ya kemudian apa ini ya pengendalian binatang pengerak harus dicegah jangan sampai tikus itu masuk ya bahan-bahan yang bisa merusak umbi ya selangkah-selangkah dan sebagainya itu dikendalikan kelembabannya juga maka itu sudah bisa mengurangi tersebutnya kerusakan pada umbian termasuk penumpukan ya jadi kalau umbi biasanya tidak pakai palet ya tapi biasanya ditumpuk mungkin pada bok-bok gitu ya nah penumpukannya itu yang harus tetap menjadi pertimbangan ya jangan sampai terlalu tinggi ya penumpukannya sehingga kemudian bagian bawah itu lembab dan timbul jamur jadi harus mempertimbangkan baik saya kira itu yang bisa sampaikan untuk umbi ya Anda bisa pergalan lagi masing-masing pemanfaatannya terutama untuk apa saja dan itu bisa sebagai bahan kalau kita tugas akhir ya skripsi jadi ahligis itu kan biasanya nanti akan mengarah pada suatu inovasi produk dengan pemanfaatan bahan lokal itu bagus sekali bagus sekali misalnya nanti belum tugas akhir PKM itu bisa diangkat sebagai bahan-bahan yang itu bisa dimanfaatkan untuk manfaat kesehatan misalnya sebagai MPAC untuk apa itu makanan tambahan makanan tambahan untuk ibu hama ibu hamil itu banyak riset-riset yang kakak-angkatan daranya bukan banyak beberapa diantaranya kesan baik silakan saya kira cukup dari saya ada 10 menit silakan ada pertanyaan mohon mbak saya ingin bertanya kan tadi waktu saya searching terkait dengan porang itu tuh banyak muncul jurnal yang jurnal porang yang menyebutkan tentang kandungan dari orang sendiri itu ada glukomanan tapi itu harus melalui ekstraksi terlebih dahulu nah itu apakah juga kandungan tersebut juga ada di dalam umbi-umbi yang lain Pak glukomanan ya iya Pak jadi kelompok manan itu tidak tidak sama jadi glukomanan itu saya tarik sebentar jadi tidak semuanya mengandung glukomanan jadi hanya beberapa umbihan yang itu memang menyeri khas mengandung glukomanan seperti pada ubi kayu itu tidak mengandung glukomanan ubi kayu terus kemudian kalau yang lain-lain itu seperti pada suwak itu juga mengandung glukomanan tapi kalau beberapa umbihan seperti kentang itu juga tidak mengandung portal itu tidak mengandung glukomanan jadi sebagian saja tidak semuanya jadi sebagian cuma saya datanya belum saya belum punya jenis-jenis apa saja yang terutama kadarnya yang saya belum tahu jadi tidak semua tidak semuanya umbi mengandung glukomanan dan memang itu kalau mau meningkatkan atau mengambil glukomanannya memang harus melakukan ekstraksi ekstraksi terlebih dahulu baru mendapatkan glukomanan tapi kalau kita mau mengkonsumsi langsung umbi porang itu mengolahnya langsung itu untuk bahan tambahan kue atau untuk kripek atau untuk yang lain snek itu tidak harus melakukan ekstraksi dulu jadi langsung umbinya itu kita kupas dan kemudian kita manfaatkan otomatis yang dinamakan glukomanan itu kadarnya tidak sebesar ini ya tidak sebesar apa namanya patinya tetap yang dominan adalah patinya tapi di porang itu selain pati itu mengandung glukomanan ya gitu mbak jadi tidak semuanya ya mbak baik bapak terima kasih ada lagi saya izin bertanya pak ya tadi kan bapak sudah menjelaskan bahwa umbi porang itu lagi ngetrend gitu salah satunya itu ada berang itu tuh terbuat dari umbi porang dan menu ya itu nah dalam proses membuatannya itu sendiri apakah itu murni dari umbi porang atau ada tambahan bahan pangan lain pak ada mbak ada saya pernah baca artikel itu ya jadi salah satu betul ya pemanfaatan umbi porang itu adalah sebagai beras analog bener-bener beras analog itu adalah beras yang itu bukan dari analog itu berarti meniru beras gitu ya meniru beras ya meniru beras itu adalah berarti secara fisik itu mencoba untuk meniru putirannya walaupun tidak sama ya di di apa namanya di pasaran itu banyak juga ya yang sudah banyak beredar secara komersil itu dari ubi ubi kayu atau ubi jeler ya itu ya nah itu ada yang sudah dijual beras analog ya dan bentuknya mirip tapi warnanya kecoklatan nah kalau beras anal dari umbi porang ini juga ada nah itu formulasinya yang saya pernah baca itu bukan murni ya bukan murni dari hanya porang saja ya tapi ada komposisi bahan yang lain jadi ada campuran banyak lain bukan hanya umbi porang saja ya jadi coba umbi apa beras analog ya beras analog saya pernah baca ya cuma bahan lainnya itu apa dari apa gitu ya kita tahu ketemu ya ini dan ini sudah di ya ini di youtube pun sudah ada ini ya kalau Anda lihat ini bahannya dari perasaan lalu dari umbi porang ada yang ini ditambah apa ini tulang sotong ya ya ada tambahan tambahannya ada juga yang ini di inovasi penggunaan tepung porang jadi diformulasi dengan apa ini coba ya saya buka dulu sebentar ini ada lima menit ya ini artikelnya bentar ini masih loading ya nah ini ya kalau ini beras tiruannya itu dari awalnya dari ini ya mokaf ini ya awalnya adalah dari perpaduan nah ini saya share ya nah ini sudah bisa dilihat ya ini ya nah ini pembuatan beras tiruan berbasis modified cassava kajian proporsi mokaf tepung beras dan penambahan tepung porang ada juga yang penelitian yang lain itu porangnya yang utama ya bukan bukan mokafnya ya tapi porangnya itu sebagai bahan yang konsentrasinya besar ditambah bahan-bahan yang lain cuma ini tadi saya cari belum ketemu nah jadi jawabannya itu kalau membuat beras tiruan atau beras analog itu bukan hanya satu umbi saja biasanya dikombinasi dengan bahan-bahan yang lain begitu mbak baik baik bapak terima kasih itu menarik bisa jadi penelitian mbak ya gisi saya kira bagus ya untuk kan apa itu makanan bergisi itu dan mengkonsumsi dengan makanan yang beragam ya itu bagus ya saya pernah membimbing mahasiswa gisi itu makanan untuk ibu amir itu apa ya namanya ya makanan pendamping apa ya namanya istilahnya apa itu kalau ada yang PASI MT ya PMT nah betul ya PMT ya ada yang belum tahu itu untuk makanan tambahan ibu amir tidak ya saya kira sudah tahu ya itu PMT itu kan ada dalam untuk biskuit biskuitnya itu kan standar ya mungkin ada tepung terigu macam-macam lahi ibu hamil itu disambing sumbangan pemberian dari pemerintah itu tidak selalu rutin bisa jadi ya terbatas jangkauannya nah itu ternyata pemerintah itu dari pemerintah kesehatan itu membuat satu standar PMT-PMT alternatif ya yang itu bisa dibuat sendiri dari bahan-bahan lokal itu sangat bagus untuk IDD misalnya kalau Anda ke PKM ataupun nanti tugas akhir jadi membuat suatu produk-produk inovatif pangan yang itu nanti arahnya ke mencegah stunting dan itu saya memimping dan lolos ya Alhamdulillah lolos ya satu unimusnya satu itu pengabdiannya jadi dia kata-kata Tanda namanya Kirena ya Kirena itu punya ID di daerah Demak itu ada bahan-bahan yang itu bahan lokal yang itu dimanfaatkan untuk sebagai bahan PMT dan itu Alhamdulillah didanai oke saya kira itu ya ada lagi mungkin oknya habis ya saya kira habis ya oknya oke kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan ke WA itu boleh ya silahkan bertanya nanti insya Allah akan saya jawab baik terima kasih maaf karena lagi lambat kita tutup dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh I I I I I I I I Terima kasih.